Masih bersama saya, Wibi Eloresa, dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Jelang Hari Raya Iduladha, poroles Pekalongan menangkap tiga orang tersangka spesialis pencurian kambing. Di Pekalongan, para pelaku sudah melancarkan aksinya sebanyak sembilan kali dengan barang bukti belasan kambing. Petugas mengamankan Zainal, Beni, dan Sodikun, warga Cerebon, Kuningan, Jawa Barat, dan Berbes yang merupakan spesialis pencurian ternak kambing. Jelang Hari Raya Iduladha, mereka beraksi mencuri kambing-kambing yang berumur lebih dari dua tahun yang siap untuk dikorbankan. Di hadapan polisi, para pelaku sudah melakukan sembilan kali pencurian kambing di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah empat belas ekor. Sementara aksi serupa juga dilakukan di Cerebon, Kuningan, dan Majalengka, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka melakukan pencurian dengan pengamatan terlebih dahulu kemudian langsung ke kandang kambing. Setelah mengambil kambing, para tersangka langsung menjualnya ke penadah. Menurut polisi, tertangkapnya para residivis ini karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait pencurian kambing. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan di Pemalang. Mereka datang langsung ke kandang kambing yang ada di rumah-rumah warga. Selanjutnya, mereka ambil kambing yang ada di kandang itu masukkanlah menggunakan mobil yang mereka gunakan. Pelaku ini adalah spesialis kaitannya orang yang ahli di bidangnya dalam melakukan pencurian binatang tenang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa pisau kater, HP, dan sejumlah mobil untuk melancarkan aksinya. Ketiga tersangka digenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.